Alhamdulillah, tim advokasi dan hukum selama 4 bulan tetap berproses sejak tanggal 17 April 2019 dan sejak KPU memutuskan dan melatangkan di tanggal 22 Mei hari ini, Alhamdulillah, DPP PKS dan balunya tim advokasinya bisa mempertahankan 28 kursi DPR RI, DPR RI Provinsi dan Kota Kabupaten di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada semua kader, semua pemurut dan masyarakat yang telah mendoakan kami PKS sehingga 28 kursi ini dapat tetap berterima kasih. Ya, 28 sebagai pihak terkait kita bisa mempertahankan kursi-kursi. Pusatnya ini terdiri dari berapa DPR RI? Untuk DPR RI Alhamdulillah kita bisa mempertahankan di DPR RI Wanten 3, DPR Wanten 3, lalu DKI 2, kursi kedua kita, lalu kursi DPR RI di Sulawesi Tengah, dan terakhir di Maluku. Dan semuanya tidak berkurang saja. Pertama kalinya pemilu serentak pilih BPR RI Sampai, apa yang khusus tidak? Ya, kita sedang menyusun fakta-fakta persidangan, dan akan memberikan akomendasi terkait masalah proses persidangan di Pakamu Konstitusi, ada banyak ketatatan-ketatatan kami dari bicara masalah regulasi, lalu fakta persidangan, dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap membuat keputusan nanti dalam hal ini Komisi 2, Komisi 3 DPR RI bisa menindaklanjuti rekombinasi dari kami, agar ke depannya Mahkamah Konstitusi bisa lebih baik lagi, dan lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, dan melihat fakta-fakta persidangan, tanpa harus mengabaikan dari keputusan bawah. Selain di, kemarin ada informasi tegas melaporkan ke DKPP, ya proses-proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tidak menyadakan proses yang sudah kita lakukan, ini tiga sidi, DKPP, dan lainnya. Kenapa? Karena ini terkait masalah kursi sumsel 2, fakta persidangan, dan fakta huangga. Sumsel 2 sudah mendapatkan keputusan yang berwasru, dan terkait masalah penyandingan. Dan telah keluar juga berita acara dari KPU, Kabupaten Matangawang, dan Kabupaten Kabupaten Provensi, yang intinya memenangkan PKS. Tetapi, keputusan tersebut diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga, kami juga mempertanyakan kenapa ini bisa diabaikan tanpa harus MK melihat atau mengabaikan fakta-fakta persidangan yang telah muncul dan fakta hukum yang terjadi di LAPA. Terima kasih telah menonton!